Bingung lawan Martis sekarang gimana? Kalian menemukan video yang tepat. Tonton video ini sampai habis biar kalian bisa nge-counter Martis gitu. Lanjutin serial dari Hero Martis. Sekarang giliran gimana cara nge-counter Martis. Di video sebelumnya, gue udah buat tips tutorial cara main Martis. Tonton dulu buat yang belum nonton, karena disitu udah gue jelasin juga item tersakit buat Martis. Dan penjelasan skill-skillnya. Dan juga pastinya set emblem yang baik buat Martis gitu yang bener. Tentunya nanti linknya gue kasih di deskripsi video gitu. Nah, karena buff yang dikasih Moonton kemarin tuh, Martis ini sekarang jadi overpower banget. Apalagi pas early gamenya. Karena awalnya Moonton ini bete soalnya Martis sebelumnya udah di-buff berkali-kali, tapi tetep aja belum ada yang make. Nah, akhirnya, kali ini buff yang dikasih Moonton berhasil. Martis lakulah sekarang. Banyak banget yang nge-pick Martis gitu. Wajib di-ban banget lah kalau ada Martis gitu kan. Nah, gak usah banyak ngomong lagi. Langsung aja ke videonya gimana cara nge-counter Martis. Mulai dari hero terlebih dahulu. Hero pertama yang bisa nge-counter Martis adalah Wanwan. Martis itu lemah sama hero-hero yang lincah. Salah satunya ya Wanwan ini. Dengan Wanwan bisa loncat-loncat, Martis bakalan susah nangkap Wanwan ini. Apalagi, Martis ini skill-skillnya jarak deket semua gitu kan. Kayak tipikal fighter lah. Skill 2-nya juga efek animasinya itu cukup lama. Jadi Wanwan bisa ngehindarin skill 2-nya Martis ini. Apalagi, skill 2-nya Martis gak bisa menghapus stack-nya Wanwan. Kan biasanya kalau hero-hero yang punya skill immune, bisa menghilangkan stack-nya Wanwan tuh. Kayak ultinya Akai, Purify, itu kan bisa menghilangkan stack-nya Wanwan gitu. Nah, tapi walaupun Martis ini punya skill immune, stack-nya itu masih tetap ada. Jadi, emang Wanwan ini cocok banget buat nge-counter Martis gitu. Kayak bisa dibilang Wanwan ini emang dikhususkan buat nge-counter Martis. Hero yang kedua adalah Gusion. Hero yang sama lagi, sama populer kayak Martis gitu. Hero dengan burst damage tertinggi yang bisa membunuh hero musuh dengan waktu yang singkat. Bahkan bisa dibilang sekarang itu Gusion hero burst damage tertinggi gitu. Martis ini bisa dibilang faktor yang tidak terlalu memiliki defense yang tebal gitu. Jadi, kalau diburst sama Gusion, Martis ini bisa langsung mati. Walaupun pakai Athena Shield sekalipun. Gusion ini terlalu haram Pak Damagenya. Makanya, walaupun dipakai Athena Shield sekalipun, Damagenya itu tetap tembus gitu si Gusion ini. Jadi, dengan Damagenya nge-burst, Martis bisa gampalan mati dengan cepat gitu. Tanpa Martis mempunyai kesempatan buat lifesteal dari skill 2-nya gitu. Hero yang ketiga adalah Lunox. Hero ini memiliki damage burst yang tinggi juga dengan skill-skillnya. Tapi, kekurangan Lunox ini, Lunox lemah banget kalau early game. Butuhin intem banget lah kalau Lunox ini. Tapi, kalau udah ada item, Lunox ini damage-nya sakit banget Pak. Melawan Martis juga bisa tembus gitu. Walaupun ada pengurangan damage dari skill 2-nya yang sampai 60% itu. Selain itu, skill kuningnya juga bisa menghindarin ultinya Martis ini. Jadi, walaupun darah hero Lunox karat, kalau pas lagi ulti mode kuning, Martis ini gak bisa nusuk si Lunox ini. Jadi, bisa selamat dengan ulti kuningnya Lunox ini gitu. Hero yang keempat adalah Sun. Sun ini bisa dibilang counter Martis gitu. Apalagi Martis ini tipe serangannya cuma single target gitu. Cuma ditujukan untuk satu orang. Sedangkan, Sun ini bisa nambah bayangan juga gitu kan. Jadi, walaupun pake settingan yang udah gue kasih kemarin di video yang kemarin itu tutorial cara gimana main Martis. Tapi, kalau lawan Sun, settingan tadi tuh gak guna Pak yang gue kasih. Soalnya, Martis ini bisa aja malah nusuk ke bayangannya Sun gitu. Ultinya jadi sulit buat ngincer di mana Sun aslinya gitu kan. Tapi, bisa juga malah kebalikannya. Martis malah bisa banget jadi counter Martis gitu. Soalnya, walaupun bayangannya itu di ulti Martis dan bayangannya mati. Efek ultinya Martis ini tetap aktif Pak. Jadi, bisa dibilang Sun ini bisa gak nge-counter Martis itu tergantung gimana kalian gitu. Kalau bayangannya Sun ini mati kena ultinya Martis. Efek pasif dari skill ultimate-nya Martis ini bakalan tetap nyala gitu. Jadi, ya kayak yang gue bilang tadi. Bisa kayak pedang bermata dua gitu kan. Lanjut ke hero yang kelima yaitu Poveus. Udah pasti kalau ada hero yang ngedash-ngedash, Poveus counternya. Skill 2-nya Martis ini kan hitungannya ngedash gitu. Jadi, bisa nge-trigger ultinya Poveus buat buka terus. Kan Martis tanpa skill 2 cuma diwa biasa yang bawa pedang-pedangan gitu kan. Keistimewaannya Martis salah satunya terletak di skill 2-nya. Sedangkan, skill 2-nya Martis ini merupakan incerannya Poveus atau kelebihannya Poveus gitu. Dan juga Poveus ini tebal banget Pak. Susah banget mau dibunuh gitu. Walaupun itu masih early game sekalipun. Tapi kalau dikroyok ya tetap aja gitu kan. Tapi kalau mau diadu sama Martis di early game ya masih imbang-imbangan lah. Tergantung gimana pilotnya aja gitu kan. Nah, itu tadi buat hero counter Martis. Selanjutnya, tips gimana cara nge-counter Martis. Tips yang pertama yaitu bawa ke late game. Kenapa hero-hero counter yang gue sebutin tadi kebanyakan hero late game kayak Leslie, Lunox, Poveus, Poveus itu hitungannya late game ya karena semakin late game Poveus semakin tebal gitu. Karena Martis ini lemah banget kalau udah di late game. Soalnya tim musuh udah pada jadi itemnya gitu kan. Jadi Martis bakalan susah banget buat ngebunuh hero pake ultinya di late game. Tapi kalau early game, emang gue akuin kalau Martis ini kuatnya di early game sampai mid game doang. Tapi kalau udah late game ke 15 ke atas, itu Martis udah meredup kekuatannya. Nah, dengan kalian ngebawa Martis musuh sampai ke late game. Kemungkinan kalian ngalahin Martis itu gede gitu. Dan bisa dibilang late game tuh counter alaminya Martis. Semakin late game-nya, semakin lemah kekuatannya Martis gitu. Tips yang kedua adalah serang Martis ketika skill 2 cooldown. Sama kayak grok sebenernya. Dimana kalau groknya lagi nahan skill 1 kan bisa immune tuh. Nah, pas saat itu jangan diserang. Serang ketika habis menggunakan skill 2 kalau Martis. Kalau grok skill 1. Kenapa? Karena skill 2 Martis ini bisa immune terhadap segala crowd control kayak yang gue bilang di penjelasan skill di video sebelum ini. Jadi kalau Martis pas mode kayak gini. Mau lo tendang, mau lo apapain gak bisa gitu. Soalnya dia lagi mode immune. Dan juga skill 2-nya ini bisa mengurangi damage yang diterima sama Martis sampai 60%. Banyak banget gitu. Jadi kalau kalian ngerasa pas mukul Martis build damage tapi kok darahnya tebal banget. Nah, itu mungkin karena lo ngehit Martis pas lagi pake skill 2-nya. Nah, pas skill 2-nya habis. Dipake lagi atau lagi cooldown baru kalian serang Martis-nya gitu. Jadi tungguin momentum pas skill 2-nya habis baru kalian serang Martis-nya. Tips yang ketiga adalah kaiting. Wah, langsung geger tuh. Bang, kaiting apa bang? Bang, kaiting apaan bang? Bang, jadi kaiting tuh gampangannya strategi tarik ulur. Dimana biarkan hero musuh nyerang kita dulu. Kalau skill musuh habis, kita serang balik. Kalau menurut bah google, kaiting tuh kondisi dimana seorang hero menyerang lawan dengan timing tertentu dan tanpa tergesa-gesa. Sebenernya tips ini sama kayak tips yang kedua tadi, nunggu skill 2-nya cooldown. Nah, kalau ini kalau kalian nyerang Martis bisa langsung kalian serang. Tapi nyerangnya setengah-setengah gitu. Jangan dikeluarin semua skill yang hero kalian punya. Nah, kalau Martis atau tim musuh kepancing sama kalian. Kalian mundur sambil lihat skillnya Martis udah keluar semua belum? Kalau udah, nah baru tinggal kita maju gas balik gitu. Itu yang namanya kaiting atau tarik ulur dalam peperangan gitu. Nah, itu tadi gimana caranya nge-counter Martis. Jangan bingung, jangan takut lagi kalau kalian ketemu Martis lagi. Soalnya udah nonton video ini gitu. Dan udah kalian terapin juga pastinya gitu kan. Video ini kalau kalian cuma lihat duang tampan terapin ya sama aja gitu. Nah, sampai sini dulu videonya. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Buenasu teyia. Adios. Sub indo by broth3rmax